Kpopers tuh jelek-jelek Kpopers beberapa itu pake DP di sosial medianya artis Korea Kenapa? Emang apa salahnya pake DP artis Korea? Kenapa? Apa-apa salahnya? Biasanya kalo orang yang ga pake DP mukanya sendiri Biasanya karena ga pede aja gitu Kayak mukanya sendiri udah ga bisa ketolong lagi Pake software apa pun udah ga ketolong lagi Sampai software arsitektur pun udah ga bisa merekonstruksinya lagi gitu Saking udah parahnya Di sosial media tuh annoying Untuk yang cewek Kayak ngaku-ngaku suaminya lah Yang cowo ngaku-ngaku dia pacar Yang ngaku-ngaku istrinya kayak gitu Aneh, aneh emang Dan annoyingnya juga Sebenernya ga cuma sampe situ doang Bahkan di sampe level tertentu Dia bahkan sampe menyamankan dirinya Seperti artis Korea Di Casablanca Kota Casablanca Katanya Lisa Blackpink kesana Dan Young Legs sebenernya diundang kesana Tuan-tuan Cuma Kpopers itu kebanyakan bikin petisi biar undangannya di cancel Ya oke lah Itu wajar aja menurut gua Karena Young Legs ini sebelumnya juga bikin masalah sih Ya udah gitu Cuma setelah itu Upload foto di Instagram Mukanya bengep Mukanya bengep gitu Darah disininya gitu kan Katanya Katanya Itu dia digebukin sama kpopers Digebukin sama kpopers tuh Hal yang tidak mungkin Hal yang paling tidak mungkin terjadi di dunia ini Semarah-marahnya kpopers ga mungkin mukul Sekalipun kpopers itu benci banget ya Siapa yang mau mukul dia gitu Yang perempuan Perempuan ga mungkin mukul Yang laki-laki 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 Bencong Mana mungkin mukul Tapi ya sebenernya Gua cuma mau ngasih tau bahwa Tidak semua kpopers seperti yang gua bilang tadi Enggak Enggak Gua kasih tau ya Kalo dibilang katanya kpopers itu orangnya jelek-jelek Wah Enggak Enggak Salah gitu Temen-temen gua Yang kpopers Itu tuh dia Pokosannya lebih Luas gitu Apalagi tentang Skincare Kayak gitu-gitu tuh Mereka lebih tau Dari Temen-temen yang Bukan kpopers Jadi Salah kalo menurut gua Dibilang kpopers itu jelek-jelek Justru Mereka yang Lebih Mawas diri gitu Mereka perawatannya jauh lebih 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 baik Karena mereka ada Ngeliat gitu Oh Bisa seperti ini Bisa secantik ini Bisa setampan ini Kayak gitu Justru membawa hal yang positif Untuk dirinya Dan untuk temen-temennya juga Ya kan Annoying Gak semua kpopers Kayak gitu Menurut gua ya Jangan terlalu disebutkan Bahwa kpopers itu Annoying Engga Engga-engga kayak gitu Fans Kalo udah fanatik Pada dasarnya Ya memang Annoying Fans apapun itu Karena Yang namanya fans ya Dia tuh pengen Menunjukin Siapa dirinya gitu Dia tuh suka A Dia tuh suka B Dia tuh suka C Ya jadi Mestinya ya Tidak disudutkan ke Satu Golongan aja Sebenernya Semua juga Seperti itu Hal yang wajar menurut gua Hal yang wajar Satu lagi nih yang Menurut gua Aduh Agak ganjel gitu ya Dibilang kalo Kpopers Yang laki-laki Itu Bencong katanya Apa hubungannya Kpop itu kan cuma Genre musik doang Gitu kan Sama lah kayak temen-temen Mungkin suka musik apa Gitu kan Ya sama Ya gue juga Kpopers juga Cuma Ya Tidak seperti yang Dibilang Gitu kan Ini gua cuma bawa Sedikit aja sih ya Bawa sedikit Koleksi gua gitu Sisanya Masih ada 18 Di rumah Ini Satu aja nih ya Mungkin temen-temen Gak tau Ini namanya Christine Ya sering dibilang kayak Merak minuman ya Terserah lah Ini Gua udah Ngikutin Ceritanya dari 2016 Kalo dibilang Oh kenapa sih Kpopers ini Sangat-sangat fanatik Kenapa sih Ini kayaknya kecanduan banget ya Dicoba sendiri aja Dicoba sendiri aja Coba sendiri aja Ini Sini juga ada GFRIEND GFRIEND Ini juga Yang gua suka juga Konsepnya dia Beberapa kali seringnya Fairytale gitu-gitu Cuma Sekarang lagi Musim panas-musim panas Terus Ini ada ANHA Yang Gua akhir-akhir ini Kurang suka Karena Raditya Dika juga suka Jadi gua males Gua beli-beli Pake duit beli Karena mereka bikin Karya yang bagus Menurut gua Musiknya bagus Liriknya juga bagus Kayak gitu Jadi Gua cuma Apresiasi aja gitu Satu pesan buat Kalian semua Kalo belum nonton Kpop Tontonlah Satu Dua video Ya Nanti kalo misalnya emang Udah ada yang kepincut Komen-komen di bawah Gitu ya Kalian bisa Kalian suka sama siapa Akhirnya suka sama grup apa Komen-komen di bawah Biar nanti gua Baca juga gua kasih referensi yang lebih banyak Gitu aja teman-teman Thank you semuanya Thank you